PEMBICARA 1 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 Halaman 284 Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Saudaraku dalam Tuhan Apakah yang dimaksudkan dengan doa orang jujur yang dikenan Tuhan? Roh Nubuat menjelaskan Doa orang jujur dikenannya Amsal 15 ad 8 Dia tidak akan lamban mendengar mereka yang membuka hati untuknya Tidak meninggikan diri Tetapi dengan tulus merasakan kelemahan dan ketidaklayakan mereka yang besar Gospel Workers 1892, halaman 35, paragraf kedua Inilah doa orang yang jujur hatinya Yaitu dengan tulus mengakui bahwa dirinya lemah dan sungguh tak berdaya Berikut contohnya Ada kebutuhan akan doa Doa yang paling tekun Sungguh-sungguh dan penuh penderitaan Doa seperti yang diucapkan Daud Ketika dia berseru Inilah yang yakobus nyatakan Dalam yakobus 5 ayat 16 Doa orang yang benar Dan teladan agung kita dalam doa adalah Yesus Kristus Roh Nubuat berkata Kristus Yesus adalah kehidupan Yesus adalah kehidupan doa Kristus Kristus sangat mengosongkan dirinya Sehingga dia berkata Sehingga ia tidak mengadakan rencana lain bagi dirinya Ia menerima rencana Allah baginya Dan tiap hari Bapak menyatakan rencananya Oleh sebab itu patutlah kita bergantung kepada Allah Agar hidup kita boleh menjadi tempat pelaksanaan yang sederhana bagi kehendaknya Kerinduan segala saman jilid 1 Halaman 214 paragraf kedua Inilah kehidupan doa Yesus Yesus berdoa bukan untuk dirinya Tetapi untuk Bapaknya Agar bukan kehendaknya yang jadi Tetapi kehendak Bapaknya Yesus sangat bergantung kepada kuasa Bapaknya Itulah sebabnya Renungan hari ini berkata Kita perlu memegang Kristus Dan mempertahankan pegangan kita padanya Sampai kita tahu Bahwa kuasa kasih karunianya yang mengubahkan Dinyatakan di dalam kita Agama yang bersinar Halaman 48 paragraf kedua Apakah kasih karunia Kristus yang mengubahkan itu? Pertama Apa itu kasih karunia Kristus? Mereka harus memiliki kasih karunianya Roh Kristus Untuk membantu kelemahan mereka Atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen Councils for the Church Halaman 56 paragraf keempat Kasih karunia Kristus adalah rohnya Yaitu roh Kristus Lalu Apakah kuasa yang mengubahkan itu? Melalui kuasa yang mengubahkan dari roh Kristus Hati dan kehidupan kita diubahkan This Day with God Halaman 96 paragraf keempat Jadi Kasih karunia Kristus adalah roh Kristus Dan kuasa yang mengubahkan dari Kristus Adalah roh Kristus Maka kuasa kasih karunia yang mengubahkan dari Kristus Adalah rohnya Yaitu Roh Kristus Maka Kalimat dalam renungan pagi hari ini Dapat kita baca menjadi Kita perlu memegang Kristus Dan mempertahankan pegangan kita padanya Sampai kita tahu Bahwa roh Kristus Dinyatakan di dalam kita Inilah rahasia dalam berdoa Sebab bukan kita lagi yang berkata-kata Tetapi Kristus yang berbicara di dalam kita Maka apa yang kita nyatakan dari dalam hati kita Berasal dari Yesus Dan itu pasti dikenan oleh Bapanya Sebab hanya suara Yesus yang Bapak dengar Tuhan memberkati Saya bawa dalam nama Yesus Amin Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Bapak yang penuh kasih Yang kami sembah melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Kami bersyukur dan berterima kasih Untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi ini Terima kasih karena engkau bersuka Dan mendengar doa dari orang yang jujur dan tulus Kami membutuhkan kehadiran rohmu yang engkau curahkan kepada kami Melalui anakmu roh Kristus Agar tinggal dalam hati kami Sehingga dalam setiap doa kami Kristuslah yang berbicara di dalam kami Sehingga engkau Mendengar dan menjawab setiap permohonan kami Tolong kami ya Bapak Agar menjadi saksimu yang setia Besertalah dengan kami sepanjang hari ini Terima kasih engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami Ampuni kami dari salah dan dosa kami Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Amin